Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rindaudina berikut catatan redaksi, Polemik Supir Angkutan Batubara di Jambi, Pasca Penutupan Jalan. Intro Pemirsa demo komunitas Sopir Batubara di kantor Gubernur Jambi diwarnai kericuhan. Berapa masa melempari kantor Gubernur dengan batu dan memblokat di jalan, menyebabkan kerusakan pada sejumlah perasaranan kantor dan kemacetan lalu lintas. Ratusan Sopir Batubara Jambi yang tergabung dalam komunitas Sopir Bara atau KS Bara Jambi melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Jambi, Senin 22 Januari 2024. Masa menuntut dua hal terhadap Gubernur, yakni membuka akses jalan nasional yang ditutup, atau menutup seluruhnya operasional Batubara. Awalnya aksi berjalan dengan domai, Gubernur Jambi sempat menemui masa aksi dan melakukan dialog, namun belum menemukan titik terang. Masa yang kecewa kemudian melampiaskan kekesalannya dengan melempari kantor Gubernur menggunakan batu dan benda keras lainnya, yang menyebabkan kerusakan pada perasaranan kantor, seperti jendela, lampu halaman, tanaman, dan dua mobil. Bahkan mobil watercannon yang berusaha membubarkan masa tak luput dari amukan masa. Tak sampai di situ saja, masa juga memblokade jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Tajambi Kompens Paul Eko Hayudi mengatakan, silakan untuk menyampaikan aspirasi, namun jangan membuat kerusuhan, karena itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Ia menambahkan dari demo yang terjadi ini, tiga orang anggotanya yang menjadi korban, yang mengalami luka-luka. Tidak menjaga situasi kaprimas. Yang sudah terjadi, jangan sampai terjadi lagi, Jangan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, yang baik itu merusak barang, fasilitas negara, bahkan jujur saja, anggota saya ada tiga orang yang sudah menjadi korban. Mungkin tiga orang anggota saya ada saudara-saudara bapak-bapak atau ibu-ibu. Silakan bapak-bapak-ibu, untuk melakukan atau menyampaikan aspirasi, tapi dengan cara-cara yang baik. Tidak usah sampai melepar, apalagi mengenain anggota polisi, merusak fasilitas negara. Itu dari uang rakyat semua. Saya paham kondisinya. Kita sudah sama-sama capek. Kalau sekarang bapak-bapak masih mau melaksanakan kegiatan aksi unjur rasa, atau menyampaikan aspirasi, tetap saya kawal, tetap saya amankan. Tapi saya sudah berbicara dengan Pak Bersama tadi, insya Allah saya akan komunikasikan dengan Bapak Gubernur, untuk mencarikan solusi yang terbaik. Ini masalah terut. Itu yang diminta, Pak. Masalah terut ini sampai merusak dan ganggu. Kamu timas. Jangan sampai merusak fasilitas segala macam. Itu tidak baik. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan. Pemirsa Gubernur Jambel Haris mendatangi para aksi demo yang tergabung dalam KS Barah atau Komunitas Sopir Angkutan Batu Barah bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi Senin 22 Januari 2024. Kedatangan para sopir angkutan batu barah ke kantor Gubernur Jambi ialah meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk dapat membuka kembali jalan angkutan batu barah. Menanggap hal tersebut, Gubernur Jambi Alharis mengatakan bahwa persoalan utamanya ialah janji para pengusaha batu barah yang mau membuat jalan khusus angkutan batu barah. Dikatakan Gubernur Jambi Alharis mengenai persoalan angkutan batu barah, dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, Gubernur Jambi Alharis masih menunggu janji para pengusaha batu barah yang ingin membuat jalan khusus tersebut. janji para pengusaha batu barah itu akan membuat jalan khusus membanan. Bidah! Jangan! 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 Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Menonton Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton